si auto hemat gesya di hape putiga 7f saat kentu bermain game gesya nah disini gue tanpa aplikasi tambahan ya gesya dengan cara empat tips ini temen-temen ya oke nah untuk yang disini yang pertama gesya cara menghemat daya baterai di hape putiga wuuuh anjay tolor banget tuh musuhnya gesya gila sip Oke disini kalian bisa lihat siri boros eh buka boros nih masih lagi gesya baterai gue ini normal banget kalian bisa langsung gas kan nih temen-temen ya yo halo ges wasser welcome back with me again back lagi di channel YouTube gue ngurah darah tutorial Oke anjay Oke kasih ya seperti biasa disini gue bakalan bikin content tutorial lagi ada tutorial HP Oppo A37F yang kalian tunggu-tunggu kan ataupun yang kalian request kan guys ya Oke kemarin ada salah satu dari subscriber gue disuruh Bang coba bikinin konten cara menghemat baterai saat bermain game gesya di hape putiga 7f kadang-kadang itu temen kita itu saat bermain game Wow biasanya itu cepet banget guys ya baterainya cepet habis itu loh belum ada sejam udah habis ataupun belum ada 30 main eh 30 menit saat main cepet banget habisnya gesya di hape putiga 7f Oke nah yang berkomentar seperti gini nah disini kalian harus tonton aja ataupun simak video ini sampai selesai agar kalian itu tahu ya guys ya dan sebelum menonton video ini saya harap jangan lupa dibantu di subscribe agar aku teman-teman lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP putiga 7f ini temen-temen ya Oke tanpa banyak lama-lama kita langsung masuk aja ke inti videonya guys ya Oke let's go Nah guys ya untuk disini temen-temen ya gue udah udah tahu caranya agar kalian tuh tidak boros banget guys ya saat bermain game boros apa namanya tidak boros hemat baterai guys ya auto hemat guys ya di HP putiga 7f saat kentu bermain game guys ya Nah disini gue tanpa aplikasi tambahan ya guys ya dengan cara empat tips ini temen-temen ya Oke nah untuk yang disini yang pertama guys ya cara menghemat daya baterai di HP putiga 7f nah disini kalian hanya atur resolusi ataupun atur untuk kecerahan di HP putiga 7f guys ya Nah contohnya seperti gini Nah untuk disini kalian bisa aturkan aja guys ya untuk kecerahannya ataupun kalian bisa klik kecerahan manual ya temen-temen ya seperti gitu Nah untuk cara yang kedua guys ya Nah untuk disini kalian bisa atur guys ya grafik ataupun resolusi dari dalam game guys ya maupun game free fire ataupun game mobile Legends kalian bisa atur ke low guys ya ataupun yang grafiknya rendah itu juga memicu HP baterai kita itu cepat boros guys ya oke cara yang kedua disini kalian bisa aktifkan mode hemat guys ya di HP putiga 7f Nah untuk di HP putiga 7f disini ada guys ya untuk meda mode hemat kalian bisa pergi ke pengaturan disini kalian bisa masuk ke baterai Nah untuk disini ada namanya mode konsumsi daya rendah guys ya di sini juga untuk menghemat daya baterai HP putiga 7f saat bermain game itu temennya kalian bisa aktifkan langsung guys ya Oke nah disini gue udah aktif dan bisa kita langsung kan guys ya Oke itu cara yang ketiga kalian bisa aktifkan mode penghemat ya guys ya di HP putiga 7f untuk fiturnya untuk cara yang terakhir ataupun cara yang keempat disini kalian bisa non-aktifkan aplikasi yang berjalan guys ya Nah contohnya aplikasi yang berjalan disini misalnya kalian membuka galeri dan kalian bisa langsung scroll Nah disini kalian bisa lihat seri ini guys ya untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang ataupun yang aktif temennya Nah disini juga aktif kalian bisa hapuskan aja jangan aktifkan supaya untuk gamenya kita saat bermain fokus ke game nya guys ya dia bakalan tidak boros banget guys ya itu cara yang gini guys ya empat carai temennya cara menghemat daya baterai saat bermain game pokoknya kalian itu awet banget guys ya saat bermain game tanpa boros ataupun tanpa nge-like juga bisa guys ya oke nah disini kita langsung kasihkan kita bakal memainkan game mobile jg mobile jen game free fire guys ya habis itu game mobile jendah Oke disini biar cepat langsung aja ke dalam videonya guys ya Oke let's go Oke teman-temannya ya disini kita udah masuk langsung di dalam game free fire nya temen-temen ya kalian bisa lihat sendiri gue tampak gini guys ya enggak ada namanya nge-like ataupun hemat banget nih baterainya ya temen temennya Oke disini kita turun aja langsung oke nah disini kalian bisa tonton gameplay gue guys ya memainkan game free fire di api 37f tanpa boros dan juga tampak nge-lag kita temennya Oke nah disini ini kita turun aja langsung di bawah Oke let's go let's go kita make it Oke sabar dulu sabar dulu untuk isinya hanya emang stabil guys ya dengan cara gitu kalian bisa lihat saja di video-video lain gue guys ya oke kita bakalan main di nanti di CS kuat ya guys ya banyak banget bilang coba main di CS bang gitu guys ya apakah ngelag Oke disini gue belum main di CS ya oke coba dulu coba dulu sabar dulu kita kita lutut temannya dulu temen-temen ya anjir musuh anjir bawah guys musuhnya kebawah guys gue cari aja nih langsung nih orang nih lah mana guys odo anjir tolor banget tuh musuhnya guys ya gila sip Oke disini kalian bisa lihat siri boros eh bukan enggak boros nih masih gesya baterai gue ini normal banget kalian bisa langsung gas kan nih temen-temen ya Oke gue screenshot dulu nice mantap biar ada gini buat amal YouTube guys ya oke sahabat dulu sabar dulu oke langsung kalian mainkan game di HP P37 FGC Free Fire gila sih nanti gue bakalan bikin konten challenge memainkan game Free Fire ini dengan grafik yang Ultra HD ada yang berkomentar seperti gitu guys ya tapi gue belum belum gini co apa namanya belum tercreenshot guys ya gue udah baca co nanti gue bakalan bales tuh komennya sebar aja dulu ya temen-temen ya oke musuhnya masih banyak eh guys ya kita kepik aja dah kita kepik aja guys ya oke disini kalian bisa lihat sini normal guys ya dan nggak ada yang namanya nge-lag dan juga hemat banget ini baterainya nggak nggak panas juga lengkap dah dengan cara itu guys ya kalian bisa atur untuk grafiknya disini gue udah pakai grafik yang smooth guys ya ataupun yang rendah karena nanti takutnya nge-lag cok kalau kalian pakai game booster ataupun game aplikasi yang lainnya bisa jadi kalian bisa pakai itu oh musuh depan anjir buat tuh di bawah ada satu tadi cok mantap seperti gitu guys ya oke segitu aja untuk video kali ini thank you buat kalian semua itu aja caranya untuk cara menghemat daya baterai saat bermain game ataupun tanpa boros guys ya dengan cara yang pertama kalian atur kecerahan layar eh kedua kalian bisa pakai mode mode apa namanya mode hemat dan juga dengan cara matikan aplikasi yang berjalan dan juga atur grafiknya ya temen-temen ya seperti gitu guys ya oke dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya guys ya oke bye musuhnya banyak banget anjir anjir guna musuhnya banyak buat auto pecah bos bye 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 by bye Terima kasih.